Yoi guys, balik lagi sama gue Noob Daily di game Viva Mobile lagi So, ya hari ini kita bakal main game Viva Mobile lagi ya Disini kalian kalo udah dapet pemain ini, kalian dapet yang mana guys? Gue dapet Victor Osimhen, pemain rekrutan misterius Plus, dapet si Peter Cech gratis ya, seperti biasa lah Peter Cech ini sebenernya menurut gue ini adalah keeper yang lumayan bagus Untuk ngegantiin keeper-keeper yang kalian punya Yang offernya masih di 113, karena Pertama tingginya ya, tingginya tuh hampir 2 meter guys, tinggi banget Skill boostnya Reflex, ini udah menurut gue ya paling mantep untuk keeper tuh dengan skill boost Reflex Plus, dia menurut gue gameplaynya itu sangat-sangat mirip dengan Thunder Star Yang menurut gue itu bagus banget untuk tembakan dari luar, dari dalem Dia masih bisa nepis Bahkan one on one pun, terkadang dia masih bisa nepis guys Jadi ya hari ini kita bakal liat si aksinya Peter Cech ya, dan sama Victor Osimhen Untuk di CM, CM gue udah beli Paul Pogba Kenapa gue beli Paul Pogba? Sebenernya gue pengennya bukan Paul Pogba sih Tapi karena gue butuh CM yang lumayan tinggi ya, karena RB gue sama si Pedri ini udah pendek nih Jadi gue butuh CM yang tinggi untuk bantu corner, yaitu gue ngambil Paul Pogba Bagus juga, stamina-nya juga bagus, kakinya juga bagus, skill boostnya VC Pengumpuan jauh, dan ya gak ada masalah sih dengan startnya dia gitu Jadi gue ngambil si Paul Pogba Nah, kita bakal langsung masuk aja guys ke match-nya ya Gue bakal lawan anggota liga gue kayaknya Karena ya udah mau akhir season ya, gue lagi banyak-banyak main sama anggota liga Jadi ya semoga sih Nemunya yang gak terlalu susah ya Karena gue pengen nyobain si Peter Cech guys Oke, jadi kita langsung masuk aja ke match-nya guys Oke guys, ya kita udah masuk ke dalam match-nya ya Gue lawan tim anggota liga gue Karena lagi pengen main aja sih sama anggota-anggota liga gue Jadi ya, kenapa enggak gitu Oke, disini gue pake si Socrates dulu ya Karena biar ngimbangin sama OVR-nya tim lawan gue Jadi gue, Paul Pogba-nya gue pensiunin dulu Dan gue ganti Socrates lagi guys Oke, Pedri Ronaldinho Masih Ronaldinho Kita coba Osimhen Oke, tuh ya liat ya Cech Sekalian liat tuh keepernya Cech Gila, langsung motong Oke, Socrates Masih Socrates Kirim dia ke Mohamed Salah Mohamed Salah lewatin Davis Bahaya Bahaya Oke, nice Liat ya, Peter Cech motong bola loh ya Mantep sih Dibandingkan sama keeper Kasper Smeichel Sama Ederson yang gue punya Ini oke banget ya Dia langsung motong bola Oke, Ronaldinho Masih Ronaldinho Berusaha ke Kavu Kavu, umpan Osimhen Oke, enggak kena Ya, Osimhen agak susah untuk nyundul ya Enggak terlalu kayak Closie Closie tuh oke banget Untuk nyundul Aduh, enggak dapet lagi Nice, serangan balik Bahaya Tinggal 4 back Mosamed Salah Bahaya Oh, nice Bastoni Langsung di cut Anjir sama Bastoni Mantep, mantep, mantep Walaupun pelanggaran Bahaya Rivaldo Ajir Mantep sekali Gila ya C ya Oke, corner Oh, bahaya Oh, nice Nggak dapet Ronaldinho Oke Masih Ronaldinho Umpan dia Sendirian Rivaldo Bisa Aduh, enggak bisa guys Mungkin kalau CR bisa sih Oke Masih Mohamed Salah Oke Nice Di body sama Socrates Davis Osimhen Rashford Osimhen Di luar ekspektasi gue ya Lumayan bagus loh dia Oke, masih Rashford Umpan dia Aduh Tapi itu kalau Kegawang pun kayaknya Nggak masuk sih Si C nya udah pas banget Antisipasinya Agak susah ya Ngejebolin ya Nice Wah, waktunya abis Nggak susah jebolin ya Gila sih Memang Gue nggak ngerti juga Kenapa si C yang dijadikan gratisan Menurut gue C ini masih Punya nilai jual sih Dengan gameplay yang bagus Dengan tinggi badan yang bagus Dan skill boost yang bagus Menurut gue Seharusnya Ya, tapi Bagus lah ya IA ngegratisin gitu Soalnya Van Der Ser Gue juga nggak dapet-dapet guys Belinya Oke Bahaya Guys Rivaldo maju dia sendiri Ronaldinho Nice Ronaldinho Sendirian dia Dikejar Nomendes Ronaldinho Nice Ya, kalau Satu lawan satu Dalam kotak penalti Ya nggak Semua keeper bisa ya Cuma Ada beberapa kali Memang Peter Cah ini Sempet gue pake Dan itu nge-save-nya Di dalam kotak penalti sih Dan menurut gue itu lumayan GG gitu Lumayan bagus Oke, Ronaldinho Kalau kalian bisa main Kalau kalian bisa main ya Coba ya Kalau gue disuruh main sih agak susah Oke, nice Oke, nice Dapet Oh, nggak dapet Masih Socrates Socrates Mohamed salah Umpan dia Nggak dapet Nice Simhen Maskus Rashford Rivaldo nya Nggak maju Itu yang bikin gue kesel Pake si Rivaldo Salah umpan Aturannya ke Rashford Mana ke Ronaldinho Oke, Rashford Masih Rashford Cegel Gila Cuman gitu doang Mbak Peter Cah Udah nenekku Sekuat tenaga Cuman Gak berpindah tempat lagi Oke, Davies Socrates Davies Hakimi Masih Davies Socrates Osimhen Umpan kah Osimhen Osimhen Aduh, nggak dapet Aduh, nggak dapet lagi Ustet, sampai jatoh Gila, sampai jatoh guys Alot banget Gila, itu kalau keepernya Bukan C sih Mungkin udah bisa tiga kali ya Aduh, bahaya Gila, tuh lihat ya Lihat guys Lihat guys Peter Cah guys Sumpah Wah Wah, nggak ngotak sih Wah, gue kira itu goal tadi Wah, nggak ngotak sih Gue kira itu goal loh guys Sumpah Gila, bisa di save Gila, gila Gila sih Bisa di save sih Nggak ngerti lagi Nggak ngerti lagi gue Ini kita ajak lagi lah ya Dua kali Tapi kita ganti dulu Pakai Rivaldo nya ganti sama Close lah ya Buat sundulan Soalnya agak susah nih Si Rivaldo nih Kesel gue Oke, kita ganti dulu Dan kita bakal main lagi Ini kalau di kombin Osimhen sama si Miroslav Close ya Close ini Tipe pemain yang menurut gue Positioning nya lumayan bagus Untuk pemain nyundul sih Kalau dua striker ya Kalau satu striker agak susah Cuma kalau dua Ini bagus Oke Nah ini udah ya Kita terima Dan kita langsung masuk ke match nya guys Gila ya Kalian bisa lihat ya Peter C berapa kali penyelamatan itu Anjir, anjir Nggak ngotek guys Peter C Wah gila, gila Tadi aturannya sebenernya Yang terakhir itu sundulan terakhir ya Ke gawang gue Seharusnya kalau keeper biasa Seharusnya masuk sih Itu udah deket Abis itu dia di atas Itu karena si Peter C Tangannya tuh lumayan panjang ya Jadi masih bisa ketepis di atasnya Nah kalau keeper-keeper macamnya Ederson Kasih lah Udah pasti jebol sih Oke, kita bakal coba ya Duetin si Osimhen sama Close Apakah bagus Kalau bagus Kalian yang dapet Osimhen juga bisa pake Kita sekalian nyari Waduh jatoh Karena Osimhen ini juga Tipe yang membuka ruang ya Jadi si Close tuh lebih gampang Oh nice Osimhen Masih Osimhen Osimhen Nice Lewati Dota Mendy Masih Osimhen Osimhen Seger Satu guys Karena kesalahan ya Karena kesalahan Ya Osimhen ini tipe striker yang dia membuka ruang Membuka ruang itu jadi dia maju ke ruang kosong Dan itu kadang suka narik CB Narik LB Dan itu yang bisa dimanfaatin si Close Close bisa ngisi ruang yang satunya lagi Yang ditinggalin sama si Osimhen Gitu Nah kita lihat ya Ini Osimhennya maju Cavu Ronaldinho Nah itu Close-nya di depan Sebenernya tadi kalau gue umpan bisa Cuma pengen gue tendang dulu pake Pedri Wah Tadi bisa langsung gue umpan Cuma Kita coba dulu lah ya Dari tengah Lewat Pedri Javis Desa Ili Gak dapet Bahaya Oh nice Langsung dipotong Bagus Bahaya banget itu Desa Ili Ronaldinho Cavu Masih Cavu Masih Cavu Osimhen Aduh di body Mental guys Mental guys Maskus Rashford Alah Kena tiang belakang Oke Peter C Masih Close Rafael Leao Kenceng sekali Oh nice banget Rafael Leao ya Cavu gak bisa Kelewat Aduh Oke nice Goal kick Gila ya Leao ya Kenceng banget Anjir Cavu Masih Cavu Bestoni Desa Ili Socrates Pedri Osimhen Ronaldinho Maju Ada 4 pemain Masih Ronaldinho Wah Kepotong Bahaya Rafael Leao lagi Pedri gak bisa Ngejar Pedri aja Gak bisa Ngejar guys Basoni Nice tackle Masih dapet Wah gila Kenceng banget Leo Sumpah Sumpah Oke Osimhen Close Masih Osimhen Dipegang Osimhen 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 Wah anjir Ketepis guys Sumpah Wah gila Gue gak percaya lagi Wah Sumpah sih Peter C Sumpah Gila Anjir Ketepis Dengan tendangan Sekenceng Itu Iya kan Ketepis Wah gila Sih Merinding Merinding Cok Pedri Ronaldinho Masih 1-0 Ronaldinho Masih Dino Osimhen Membuka Ruang Close Nice Lihat ya Jadi gak ada yang ngejagain si Close tuh di belakang Ketarik sama Osimhen 1 Nah Jadi CB nya lebih ke kanan Karena Osimhen nya udah di kanan Itu yang gue bilang Kombonya tuh bagus banget Oke Leo Waduh nice Kambil Sama Kafu Itulah yang gue bilang si Close itu sebenernya bagus kalau dua striker guys Kalau satu itu dia agak susah karena dia butuh bantuan untuk buka ruang Dan buka ruangnya menurut gue Osimhen Close ini the best sih Kalau kalian punya ya kalian pake aja Bagus banget Oke Ubaya Oh nice 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 Gila aturannya udah 3-0 sih Aturannya Osimhen tadi masuk tuh Sumpah masa gak masuk anjir Rashford Oke gak bisa aja gue cek Oke nice Satu Lewat Masih Rashford Wumpan dia ke Close Close Oke nice Tiga Tuh ya Satu ke depan Closenya di belakang Dia ngisi ruang kosong Close itu bagusnya gitu Positioningnya dia tuh ngisi ruang kosong Yang gue bilang tadi kan Osimhen nyari ruang Dia ngisi ruang kosong Nah ini kebetulan bukan Osimhen Ini CM gue Si Pedri yang nyari ruang Dia ngisi ruang kosong Uh nice banget Makanya gue bilang Close itu bagus Kalau dia solo Karena dia butuh bantuan Gitu loh Oke Bruno Oh nice Terceh Masih Peter C Kafu Kafu Gak dapet Nice Masih dapet Kafu Maju Kita ke Ronaldinho Ronaldinho Close ya Kosong Bisa umpan Gak mau umpan Oke Kafu Socrates Pedri Gak dapet Tinggal tendang doang Tinggal tendang doang Guys Rafael Leo Nice Bastoni Untung masih ada Bastoni Waduh Bahaya Leo sendirian Masih Leo sendirian Umpan dia Bahaya Oh nice banget Nice banget dari Peter C Oke close Dapet gak Kayak gak dapet Uh nice banget sih Peter C Kalian bisa lihat tuh ya Oke Jadi segitu aja untuk video kali ini ya Jangan lupa subscribe Like dan share Dan ya kalo kalian punya osim hand Kalian komboin aja sama si Miroslav Close ya guys Bagus sekali dan Sangat mantap ya Bye bye guys Yes Yes I I I I I I Terima kasih.